Kita masuk ke sesi tanya jawab langsung Sudah ada pertanyaan yang masuk Irfan langsung bacakan saja Ada pertanyaan melalui whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengetahui Hukum mengenai menjalankan usaha Fransis Ini pertanyaan di luar tema Apakah ada aspek-aspek tertentu Yang harus saya perhatikan Untuk memastikan bahwa usaha tersebut Sesuai dengan prinsip syariah Terima kasih Ini apa namanya Konsepnya dulu difahami ya Terkait franchise tadi itu Seperti apa konsep usahanya Jadi kalau di dalam Prinsipnya jelas ya Yang penting tidak ada riba Tidak ada maizir Tidak ada koror penipuan Nah terkait franchise ini Seperti apa usaha yang dijalankan disitu Apakah disitu Dia hanya numpang Nama doang Semua modal Semua Apa semua dari Dari pengusaha Dari antum Kemudian dia hanya numpang nama saja Numpang nama saja Numpang nama saja Artinya Ya Anda Hanya membeli Nama itu Jadi seolah nama-nama itu Apa namanya Punya nilai Nah Kemudian Disitu dilihat Apakah ada Jual beli real Atau usaha real Antara Anda dengan Dengan pemilik nama itu Karena ada beberapa Cara ya Di antaranya Yang tadi Cara pertama Semua Modal dari Anda Semuanya Baik tempat Barang-barang Apa semua Dari Anda semua Dan Yang pemilik nama itu Cuman Dia Ada namanya saja Tapi Hasil usaha yang Anda Kelola itu Harus setor kepada Pemilik nama Misalkan Anda sudah nyewa nama Per bulan berapa Per bulan berapa Ada juga Anda harus setor Setiap bulan Misalkan berapa Nah Yang pemilik nama ini Kan tidak ada usaha Sama sekali Dia hanya Hanya punya nama saja Tapi dia minta bagi hasil Nah Apa kontribusinya Dia kontribusinya nama Itu Ada juga Model Yang Apa namanya Pemilik nama itu Bukan sekedar nama Tapi dia juga jual Jadi dia punya Jualan Nanti Anda belanja Kesitu Jadi Bukan Anda Menyewa nama itu Tapi Anda Membeli produk-produknya Pemilik nama tersebut Sehingga Pemilik nama tersebut Ya usaha Namanya usaha Anda jualan Kemudian Anda Belanjanya Di yang punya nama itu Nah yang punya nama Berarti kan dia Dapat untungnya Dari mana Dari jualan kepada Anda Jualan misalkan Kepada Misalkan Saya punya nama nih Misalkan Apa ya Misalkan Seho Store Misalkan Itu udah tersebar Dimana-mana Kang Irvan Pengen Nama saya Di situ Misalkan Kemudian saya bilang Oh iya Kang Irvan Tapi nanti Belanjanya ke saya nih Misalkan Seho Store itu jualan apa Jualan buku Jualan Macem-macem lah Air minum Dan seterusnya Jadi nanti Belanjanya ke saya Nah Berarti saya Ambil untungnya dari mana Dari jualan Jualan barang Ke Kang Irvan Jadi Kang Irvan Misalkan Distokin Misalkan Air minum Satu kontainer Misalkan Kemudian buku Misalkan Seribu eksemplar Misalkan Nah Dari situ Kemudian Apa namanya Kang Irvan Belanja dari saya Misalkan Air minum Per botolnya Misalkan Seribu Seratus Sama Kang Irvan Dijual Dua ribu Misalkan Berarti kan Ini jual beli Saya dapat Apa namanya Keuntungan Dari Apa Dari Jual beli itu Nah Ini Model yang kedua ini Jelas ya Jelas Bahwa ada Unsur jual beli Disitu Barangnya ada Barangnya jelas Kemudian Transaksinya juga jelas Bahwa saya jual beli Sama Sama Kang Irvan Maka Saat itu Pemilik nama ini Sah Mendapatkan Untung Dari jual beli Tersebut Dan memang Kalau Kamu gak jualan Produk saya Ya Jangan pasang nama saya Nama saya sudah saya patentkan Karena itu berarti Apa namanya Penipuan terhadap publik Karena Produk-produk yang Dari saya itu Berkualitas Kalau Anda belanja di tempat lain Belum tentu berkualitas Misalkan Yang intinya Apa namanya Jadi saya itu Jualan Barang-barang itu Yang punya Nama itu Kemudian Untuk yang model Yang pertama Tadi Yang saya Hanya Syarikatulujuh Saja Syarikatulujuh Itu berarti Saya hanya punya Kemasyuran nama Kemudian Kemasyuran nama Saya itu Dipakai Kang Irvan Tanpa saya jualan Tanpa saya apa Setiap bulan Kang Irvan Harus store Kepada saya Saya tentukan Oh Mau pakai nama Seho store Misalkan Boleh Tapi setiap bulan Harus bayar 2 miliar Wah Kang Irvan kan pusing Laku Enggak laku Apa Gimana kan Kalau tadi Setok barang kan Kalau belum habis Yang enggak ngambil lagi Kan jelas kan Jualannya jelas Kalau Apa namanya Tadi Saya cuma Nitip nama saja Kang Irvan Setiap bulan Harus bayar 2 miliar Dia jualan Bingungan Kelimpungan Apa Bulan ini Sepi nih Aduh Ya Saya sabut Namanya Maka Yang seperti itu Itu Mirip dengan Syarikatul Wujo Namanya Jadi Hanya sekedar Numpang nama Doang Nah itu Yang ini Memang Apa namanya Dihindari Yang itu Yang Hanya nama saja Jadi Model dari Kang Irvan Namanya dipasang Misalkan Tapi Kang Irvan Belanja kepada Saya Jadi Saya Untungnya Adalah Dari Jualan kepada Kang Irvan Seperti itu Misalkan Ya Termasuk juga Saya jualan desain Misalkan Kalau Untuk mau buka Seu store Harus desainnya Seperti ini Jadi ada Plangnya Begini Ada Outletnya Begini Ada Stiker-stiker Seperti ini Nah Yang seperti itu Desain seperti itu Boleh Saya jual Jadi Kang Irvan Apa namanya Hitung-hitung Beli interior Atau Juga Barang-barang Kayak papan namanya Tadi Papan namanya kan dari saya Karena standar nih Kalau papan nama Dibuat Kang Irvan Nanti gak standar Nanti hurufnya itu Fontnya lain Gitu kan Okoranya Harusnya bulet Pelot-pelot Misalkan Ya kan Lonjong Gimana Jadi Desainnya itu semua dari saya Maka awal pertama akan buka Harus membayar Misalkan 150 juta Untuk apa 150 juta Ya untuk Ini Bikin desain ini Bikin ini Ya sah saja saya jualan itu Boleh Nah Selanjutnya bagaimana Saya berhak Pendapatan apa Nah Caranya ya saya berhak pendapatan Dengan saya jualan kepada Kang Irvan Karena Sehusetor misalkan Terkenalnya adalah Jualan Misalkan Apa nih Minum Air minum Misalkan Ya berarti Saat itu Saya dapat untung Dari saya jualan air minum Kepada Kang Irvan Kemudian Kang Irvan jual lagi Dan memang Saya sudah punya standar harga Jadi di semua outlet Sehusetor itu Air minum itu Ya harganya semuanya 2000 Semua Tapi Saya jual ke Kang Irvan 1100 Jadi harganya akan sama Cepat dapat Dapat keuntungan Dan saya dapat keuntungan Dari tadi Jualan Tadi kan semakin banyak Toko kan Semakin jualannya Semakin banyak Seperti itu Jadi Seperti itu Untuk Tadi Franchise tadi itu Kalau hanya sekedar Nama saja Tanpa ada Jualan apa-apa Bahkan desain Apa tuh Ini sendiri Semuanya Dari sendiri Hanya dikasih ukuran-ukuran saja Gitu kan Ini panduannya Ukuran Ukuran desainnya Ini fontnya Ini dibuat semua sendiri Jadi Saya cuma Numpang Kemasyuran saja Numpang nama saja Maka Yang itu dihindari Dan tidak Apa Tidak diperkenankan Tapi kalau Ada Bisnis realnya disitu Jual belinya Ada disitu Maka ya Pemilik nama Berhak Ya bukan karena Namanya saja Tapi karena ada Jual beli disitu Nah ya karena ada Jual beli Ya pastinya Keuntungan yang Saya dapatkan Yaitu Insyaallah Keuntungan yang Barokah Jadi seperti itu Jika Anda ingin Membuka sesuatu Maka dilihat Konsepnya apa Ini Konsep jual beli Apa Konsep Hanya Numpang nama Nyewa nama saja Atau seperti apa Wallahu A'lam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Atas jawabannya Dan untuk Sahabatku Yang bertanya Semoga bisa Tercerahkan Dan Ustaz Kita sudah berada Di penghujung acara Sudah saatnya Menyampaikan kesimpulan Dan ditutup dengan Doa kebargaan Baik terima kasih Ke Irfan Dan juga para pendengaranku Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Pagi ini kita Telah Baca kitab Yaqud Nafis Yang menjadi panduan kita Di dalam Bermu'amalat Dalam bermu'amalat Yang mana Ini menjadi penting Yaitu terkait Warisan Terkait warisan Jangan sampai Kita Berebut warisan Atau jangan sampai Kita menjadi orang Yang merebut warisan Kita memang Mungkin berhak Mendapatkan warisan Tapi sampaikanlah Dengan santun Sampaikan dengan baik Dan jangan sampai Kalau kita tidak berhak Kemudian kita merebut-rebut Atau kita ingin Mendapatkan bagian Yang lebih Yang lebih banyak Ya sesuai dengan Haknya Saja Kalau toh Ada yang Merelah Merelahkan Merelahkan Haknya Untuk kita Alhamdulillah Bersyukur Karena itu adalah Pemberian Dari saudara kita Tetap Jaga Silaturahim Jangan sampai Warisan menjadi Sebab terputusnya Dari Silaturahim Yang pada hari ini Kita membaca Mawaniul Irsi Penghalang dari warisan Yang pertama adalah Pembunuhan Yang kedua adalah Perbudakan Yang ketiga adalah Perbedaan agama Yang keempat adalah Daur Hukmi Adanya Siklus Yang berputar Tidak ada Ujungnya Itu sudah Kita terangkan Kemudian yang berikutnya Adalah tentang Para ahli waris Kaum laki-laki Dan itu jumlahnya Ada 15 Dan sudah Saya sebutkan Insyaallah Pada pertemuan yang akan datang Akan kita Berdalam lagi Satu persatu Dari Ahli Waris ini Insyaallah Demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terutama untuk diri saya sendiri Dan juga bermanfaat Untuk kaum muslimin Muslimat Muminin Muminat